Salam disiplin positif untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seringkali saya mendengar Ibu Bapak Guru mengatakan bahwa saya sudah belajar dari berbagai sumber tentang disiplin positif, tapi bagaimana ya cara penerapannya di sekolah, bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu silahkan menonton rangkaian video ini yang akan menggambarkan tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Video ini dikembangkan atas kolaborasi antara UNICEF Indonesia, Kemendik Putri Stek Dikti, Direkturat Sekolah Menengah Pertama, dan Yayasan Setara. Dalam penerapan gerakan disiplin positif, ada empat yang perlu dilakukan Bapak Ibu. Yang pertama adalah pengkondisian, kemudian konsolidasi, implementasi, dan yang terakhir adalah keberlanjutan. Nah, Bapak Ibu, di video ini bersama saya, kita akan sama-sama belajar di tahap pengkondisian. Aktivitas yang dapat kita lakukan di tahap pengkondisian itu ada beberapa ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah sekolah melakukan sosialisasi gerakan disiplin positif di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah memfasilitasi tim kerja yang terdiri dari pendidik dan peserta didik untuk pelaksanaannya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kepala sekolah atau tim kerja akan melakukan sosialisasi kepada para pendidik atau tenaga kependidikan orang tua peserta didik serta stakeholder sekolah lainnya tentang penerapan disiplin positif di sekolah. Sosialisasi dapat dilakukan secara bersamaan untuk orang tua peserta didik dan stakeholder sekolah. Untuk peserta didik dan tenaga kependidikan, dilakukan tersendiri melalui forum rapat pendidik atau tenaga kependidikan. Masuk ke aktivitas yang keempat, Pada saat sosialisasi, setelah mendapatkan respon dan masukan tentang komitmen bersama dengan menandatangani fakta integritas penerapan disiplin positif di sekolah, Untuk sosialisasi kepada orang tua peserta didik dan stakeholder sekolah, penandatanganan komitmen diwakili oleh kepala sekolah dan perwakilan unsur komite sekolah. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, ditandatangani oleh masing-masing pendidik atau tenaga kependidikan. Masuk ke aktivitas yang kelima, Untuk pemetaan permasalahan dan kebutuhan penerapan disiplin positif, dapat dilakukan melalui pertemuan refleksi, pembelajaran mendidik dan membina peserta didik, atau dengan melakukan asismen mandiri, menggunakan aplikasi Google Form, dengan pelibatan tenaga pendidik atau tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, serta stakeholder sekolah lainnya. Masuk aktivitas yang ke-6 nih Bapak-Ibu, tim kerja melakukan analisis lebih lanjut dari hasil asismen untuk menemukanali pembelajaran mendidik dan membina peserta didik. Hasil analisis lebih lanjut dari asismen mandiri, dapat memberi gambaran tentang kebutuhan mekanisme penanganan perilaku tidak tepat, peserta didik, serta tenaga pendidik atau kependidikan, termasuk mekanisme pengaduan dan penanganan pengaduan. Seperti itu Bapak-Ibu. Dalam tahap pengkondisian, ada beberapa pihak yang perlu terlibat, yakni yang pertama itu ada kepala sekolah. Kepala sekolah ini berperan untuk, yang pertama adalah, memfasilitasi pengenalan pendekatan disiplin positif kepada pendidik, tenaga kependidikan dalam lingkungan sekolah. Kemudian, membentuk tim kerja, meliputi kepala sekolah, tenaga pendidik, dan peserta didik. Yang ketiga adalah, penerapan gerakan positif di sekolah. Dan yang keempat, memfasilitasi perencanaan penerapan disiplin positif di sekolah. Selain ada kepala sekolah, tentu saja akan ada tim kerja nih Bapak-Ibu. Tim kerja ini akan berperan dalam, yang pertama adalah, melakukan pemetaan permasalahan dan kebutuhan penerapan disiplin positif, serta analisis selanjut hasil pemetaan di sekolah. Yang kedua tentu saja, menyusun rencana kerja penerapan disiplin positif di sekolah, serta mensosialisasikan kepada para pihak terkait seperti itu. Kira-kira itu saja Bapak-Ibu aktivitas di tahap pengkondisian. Selanjutnya akan ada tahap konsolidasi, maka saksikan video selanjutnya ya Bapak-Ibu. Disiplin positif, mendidik tanpa hukuman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.